Halo guys, how are you today? Wow, udah gak sabar ya guys, hari ini kita apain ya? Oh, 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 Bobi tau nih guys, hari ini adalah waktunya kita belajar dan mengenal banyak hal. Nah, ikuti Bobi teman-teman ya, kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Let's go! Halo guys, setelah membahas musium promosional eksplokalmasi di konten sebelumnya, nah kali ini Bobi mau ucap kalian nih ke tempat yang seru. Kalau kalian belajar sejarah kemerdekaan Indonesia, seringkali di ujian ditanyakan dimanakah tempat diproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Pasti jawabannya adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, di halaman rumah presiden pertama kita Insinyo Soekarno. Lokasinya saat ini tidak jauh dari stasiun Cikini dan bioskop Metropol. Jalannya sudah dihati nama menjadi jalan proklamasi. Jika kalian ingin mengunjungi taman ini, kalian bisa masuk dari pintu dekat gedung Bakamla. Namun tau gak sih kalian, kalau rumahnya saat ini sudah jadi taman? Loh kok bisa ya? Kuih-kuih, ikuti jalan-jalan Bobi ya. Nah, jadi guys, setelah dirumuskannya teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang baru selesai di waktu subuh, tidak berlama-lama, teks proklamasi tersebut segera dibacakan di teras depan rumah Bung Karno jam 10 pagi. Sebelumnya, teks diusulkan dibacakan di lapangan Ikada, saat ini lapangan Monumen Nasional atau Monas. Namun dikhawatirkan, usulan tersebut akan menimbulkan pertempuan darah. Masih dalam keadaan lelah dan juga sakit, Bung Karno membacakan teks proklamasi dengan mantap dengan dihadiri 500 peserta. Acara dimulai dengan pidato dan pembacaan proklamasi lalu dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. Lalu, sambutan dari wali kota Suyaryo dan Dr. Muwardi dan diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Ciptaan W.R. Supratman. Bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu dari peristiwa penting bangsa Indonesia ini sudah rata dan menjadi taman ditandai Monumen Patung Insinyur Soekarno dan Dr. Andres Muhammad Hatta yang dibangun di awal 1980-an oleh Presiden Soeharto. Di tengahnya ada lempengan teks proklamasi. Posisi persis teras tempat teks proklamasi dibacakan ternyata bukan kedua patung tersebut namun di sebuah tugu yang terdapat logo petir diatasnya yang disebut Tugu Petir yang letaknya ada di depan gedung pola saat ini digunakan bakamlah. Bangunan yang awalnya disiapkan untuk perencanaan pembangunan Indonesia. Di seberangnya ada Tugu Peringatan satu tahun proklamasi berdiri tenggak yang merupakan tiruan dari aslinya yang juga ikut dibongkar saat rumah proklamasi dirobohkan. Tidak ada yang tahu mengapa Bung Karno menghancurkan rumahnya sendiri. Namun ada banyak versi dari berbagai sumber yang menjelaskan alasan Presiden pertama kita mengganti rumah bersejarah itu menjadi taman. Pertama, pembongkaran rumah bergangsaan karena akan dibangunnya gedung pola. Keberadaan rumah di depan gedung pola tentunya akan mengganggu keindahan dari gedung tersebut. Kedua, usaha Bung Karno untuk memindahkan semangat proklamasi ke Monas. Sepulangnya beliau dari penjalan mancanegara, beliau menandai bahwa di tiap negara yang dikunjungi memiliki monumen yang megah. Sebenarnya, upaya untuk membangun rumah tersebut sudah ada sejak era gubernur yang ngantung. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Presiden Soekarno sendiri. Di era Presiden Soeharto, wacana pembangunan ulang rumah proklamasi kembali muncul. Namun, Pak Harto berucap, yang memukar saja tidak setuju. Lalu, untuk mengenangnya, Sang Presiden membangunkan dua patung proklamasi. Nah, itu dia guys. Keseruan Bobby mengunjungi Taman Proklamasi. Selain dapat melihat dan mempelajari sejarah di taman ini, kita juga bisa mengenang dan membayangkan kira-kira dulu seperti apa ya saat teks proklamasi dibacakan. Akhirnya, video Quick Quick Kids mengunjungi Taman Proklamasi mengakhiri konten ulang tahun di Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia yang maju. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Karena Bobby, biar semangat nih bikin kontennya. Sampai jumpa, teman-teman. Bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!